Halo teman-teman, menolakkan nama saya Desi Junior. Dalam bidang pertanian, tanah memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui karakteristik dari tanah tersebut, seperti sifat fisik, kimia, dan biologi. Salah satu sifat kimia yang menentukan kualitas tanah yaitu pH. Apakah kalian tahu apa itu pH? Nilai pH menunjukkan konsentrasi nilai ion H+, dalam larutan tanah, yang dinyatakan sebagai min log H+. Peningkatan konsentrasi H+, menaikkan potensial larutan yang diukur oleh alat, dan dikonversi dalam skala pH. Mengapa kita perlu mengukur pH tanah? Satu, untuk menentukan mudah tidaknya unsur-unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman. Umumnya, unsur hara yang mudah diserap oleh tanaman pada pH netral sekitar 6,5 sampai dengan 7,5. Dua, menunjukkan kemungkinan adanya unsur-unsur yang beracun bagi tanaman. Contohnya, pada tanah yang masam, banyak ditemukan unsur aluminium, selain bersifat racun, juga mengikat pospor, sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Tiga, mempengaruhi perkembangan mikroorganisme di dalam tanah. Pada pH 5,5 sampai dengan 7, bakteri dan jamur pengurai bahan organik dapat berkembang dengan baik. Empat, memudahkan dalam perencanaan pengolahan tanah. Dengan mengetahui pH tanah, kita dapat mengetahui pembena tanah atau jenis pupuk apa yang kita butuhkan. Penetapan pH tanah Teman, sebelum melakukan kegiatan analisis di dalam laboratorium, kita perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai. Menggunakan jas laboratorium lengan panjang, sepatu yang tertutup, sarung tangan dan masker. Pada kondisi tertentu, kita juga perlu menggunakan kacamata pelindung. Sample tanah halus dengan ukuran kurang dari 2 mm ditimbang sebanyak 10 gram. Masing-masing dimasukkan ke dalam botol kocok untuk pH 2O dan untuk pH KCL. Untuk pH 2O ditambahkan 50 ml air bebas ion dan untuk pH KCL ditambahkan 50 ml KCL 1 molar. Sample yang telah diekstrak disekar selama 30 menit. Sebelum digunakan, alat pH meter harus terkalibrasi terlebih dahulu. Proses kalibrasi alat pH meter dengan menggunakan buffer pH 7 dan buffer pH 4. Untuk proses pembacaan sampel, elektroda pH meter dibilas terlebih dahulu dengan air bebas ion. Kemudian, keringkan menggunakan tisu. Sample dikocok terlebih dahulu. Sample yang dibaca oleh elektroda adalah suspensi tanah. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan mengenal lebih dekat tentang pengukuran pH? Jangan bosan ya! Belajar di BPSI Tanah dan Pupuk. Bye Sobat Tani semua! Sampai jumpa! Sampai jumpa!